Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi musim kemarau pada tahun 2018 akan berakhir pada bulan Oktober mendatang. Puncak musim kemarau pada tahun ini terjadi pada bulan Juli hingga September mendatang. BMKG memprediksi kondisi cuaca hingga dua hari ke depan untuk wilayah di sebelas kabupaten kota di Provinsi Jambi, cenderung cerah hingga hujan teringat. Namun terdapat beberapa daerah yang berpotensi hujan lembat diantaranya Kabupaten Bungo, Batanghari, Bangko, Sarolangun, Kuala Tungkal, Sungai Pedu, Tebo, dan Kabupaten Kerinci. Orekester BMKG Jambi Fitri Anissa menyatakan pada musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Ia menjelaskan dalam waktu dua hari ke depan khususnya Provinsi Jambi diperkirakan masih turun hujan. Dikarenakan kelembaban udara atas di Jambi cukup basah serta belokan angin yang mendukung untuk pertumbuhan awan. Dikarenakan masih ada hujan di Provinsi Jambi dikarenakan karena kelembaban udara atas di Provinsi Jambi cukup basah sehingga mendukung untuk pertumbuhan awan. Kemudian di wilayah Provinsi Jambi juga terdapat belokan angin. Halit tersebut juga mendukung untuk pertumbuhan awan. dan kemarin terpantau terdapat edi di perairan Barat Sumatera. Hal itu juga tersebut juga mendukung untuk pertumbuhan awan di Provinsi Jambi. Berarti walaupun puncak dari kemarin.